Dinilai efektif dalam menekankan polusi udara, pemerintah kota administrasi Jakarta Barat memasang water mist generator di lantai 11 gedung wali kota Jakarta Barat selasa pagi. Water mist generator dioperasikan setiap hari, mulai pukul 9 sampai jam 11, dan dilanjutkan pada sore pukul 5 sampai jam 7 malam. Water mist generator ini mampu menyemprotkan air sekitar 300 liter dalam sekali beroperasi atau 3 liter per menit. Mesin water mist generator merupakan gabungan antara mesin blower dengan pipa besar yang diisi dengan tandon air berkapasitas 300 liter. Wali kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto mengatakan, pemasangan water mist generator baru terpasang di gedung A wali kota Jakarta Barat dan rencananya pihak pemkot Jakarta Barat akan menambah satu mesin water mist generator lagi di gedung B wali kota Jakarta Barat. Dengan adanya pemasangan water mist generator di gedung pemerintahan wali kota Jakarta Barat, dapat memberikan contoh kepada pemilik gedung di Jakarta Barat yang mempunyai ketinggian gedung lebih dari 8 lantai untuk memasang water mist generator untuk membantu mengatasi permasalahan polusi udara. Sesuai data pemerintah kota administrasi Jakarta Barat, ada sekitar 136 gedung perkantoran maupun swasta telah dilakukan sosialisasi 2-3 minggu kemarin di mana pihak pemkot mengimbau kepada pemilik gedung bersama-sama memasang water mist generator. Terima kasih, pada kesempatan baik ini kita berada di lantai 10 kantor wali kota Jakarta Barat yang mana water mist dipasang dan water mist yang dipasang pada kesempatan baik ini, ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bapak Gubernur, P.J. Gubernur Provinsi Dek Jakarta terkait dengan tindak lanjut. Arahan dari Bapak Menkomar Pres bahwa di masing-masing wilayah diminta untuk melakukan upaya pengendalian polusi udara yang sampai saat ini kondisinya kurang baik. Dan arahan Bapak Pejabat Gubernur Provinsi Dek Jakarta untuk seluruh jajaran pemerintah Provinsi Jakarta salah satu diantaranya adalah kami dari wilayah kota diminta untuk masing-masing gedung dengan ketinggian lebih dari 8 AT untuk memasang water mist. Yang mana water mist yang dipasang di kantor wali kota Jakarta Barat sementara ini baru satu dan insya Allah nanti akan ditambah kembali di gedung B. harapannya bahwa untuk kondisi udara yang kurang baik di sekitar kantor wali kota bisa dikendalikan. Dan untuk waktu operasional water mist yang ada di kantor wali kota Jakarta Barat ini kami operasionalkan dengan dua kali. Yang pertama untuk pagi hari dari mulai jam 9 pagi sampai dengan jam 11 siang. Sementara untuk sore hari sebagaimana tadi sudah kita saksikan dimulai dari pukul 17 sampai dengan pukul 19 malam. Contoh juga kepada warga kami khusus para pemilik gedung perkantoran suasanya di Jakarta Barat untuk bisa menyebabkan lanjutinya. Dan untuk sosialisasi kami juga sudah lakukan kepada para pemilik gedung perkantoran yang ada di Jakarta Barat sekitar 2-3 minggu yang lalu untuk bersama-sama agar pemilik gedung memasang water mist bagaimana yang dipasang di kantor wali kota Jakarta Barat. Para pengusaha pemilik gedung dengan ketinggian di atas 8 lantai ada lebih kurang 136 pemilik gedung yang sudah kami undang untuk disosialisasikan dan diminta untuk memasang water mist di masing-masing gedung di mana mereka berada. Nantinya, para lurah dan camat di pemerintah kota administrasi Jakarta Barat akan diterjunkan ke lapangan untuk mengecek apakah 136 gedung yang ada di Jakarta Barat sudah memasang water mist generator. Bila para pemilik gedung belum memasang water mist generator pihak pemerintah kota administrasi Jakarta Barat akan melayangkan surat teguran kepada pemilik gedung. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk SinpoTV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!